Nah begitu dirapatkan Pancasila, Bung Karno sudah mengatakan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua sepakat, tapi ada yang tidak sepakat, siapa adalah kelompok-kelompok Islam yang ingin lebih jelas keislamannya. Nah maka kemudian, ini tidak cocok, harus lebih jelas, jangan ketuhanan Yang Maha Esa, ya sudah kalau kamu mau Indonesia ini jelas keislamannya menurut Antum, jadi itu Bung Karno, sudah bikin sendiri aja deh, tak kasih rapat, kalian rapatkan, maunya apa nanti itu yang kurang itu, dikasih rapat tidak selesai-selesai malah pada ribut. Akhirnya keluarlah kalimat dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk, pemeluknya yang dikenal dengan istilah piagam Jakarta. Nah ketika ditambah kalimat itu, dari Timur tidak mau menerima, dari Irian, dari Batak tidak mau menerima, dari Bali tidak mau menerima, kita ini berjuang bersama, dari dulu bangsa ini berbeda-beda, Kenapa sekarang kemudian aku sudah terima berkat rahmat Allah, ya tidak apa-apa, tapi kalau kemudian kalian ini, nanti kalian akan bikin peraturan, semua harus begini, 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 enggak, 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 kami tidak terima. Akhirnya rapat kacau. Akhirnya Bung Karno, ya sudah, saya sudah tidak bisa mikir lagi, daripada aku nanti pusing, karena ini urusan agama, saya tidak punya kemenangan. Dan, datanglah kepada Kiai Hashim As'a, As'ari, dan kebetulan di sini ada putranya Kiai Wakit Hashim, mudah-mudahan dia pulang sana, berserta rombongan, minta saran Kiai Hashim, ulamak paling pinter Kiai Hashim, maka rombongan dipimpin Kiai Wakit pulang ke Jombang. Di Jombang, Kiai Wakit bilang sama bapaknya, Pak, ini semua orang ribut tentang Pancasila, karena katanya enggak pas dengan Islam. Nah, kalau nanti ada yang nambah tujuh kata dalam biagam Jakarta, kalau ini diadakan tetap, nanti bangsa ini yang sudah jelas nolak itu timur, tengah, dan barat. Oh ya sudah, kalau gitu nak, kemerdekaan itu, kemaslahatan, perpecahan itu adalah, apa, mafsadah, mafsadah dan mafsadah. Sudah, sudah tunggu ya tiga hari, aku tak puasa. Maka untuk memutuskan itu, Kiai Hashim puasa tiga hari. Selama tiga hari menghatamkan Quran dan membaca fatihah, dalam setiap fatihah, iya akan abuduwa, iya akan nesta'in, diulang 350 ribu kali. Sudah, enggak usah pakai nanya, enggak usah pakai, woh, biasa saja. Ulama itu begitu. Terus kemudian setelah selesai puasa tiga hari, malam istighoroh. Istighoroh cuma dua rokaat Kiai Hashim, cuma rokaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rokaat kedua surat Kahfi 41 kali, terus kemudian tidur, sebelum tidur, akhir surat, apa, surat Kahfi dibaca. Ini kok, apa, kul in nama'ana basyarum mislukum yuka ilayah, yuka ilayah, yuka ilayah, 11 kali, terus tidur. Pagi-pagi anaknya dibanggil, nak, sudah, apa ya, Pak, sudah, Pancasila sudah betul secara syar'i. Apa saja tujuh kata dalam piagam Jakarta itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu qulwallahu akad. Nah, kemanusiaan itu jelas ada di dalam Al-Quran. Nah, terus persatuan ya ada tadi disebut Pak Tasimu. Nah, yang keempat ini yang jelas-jelas Islam. Apa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa ini mau dibangun dalam sistem demokrasi, dalam pemerintahan milik bersama. Karena ini pemerintahan akan dalam demokrasi dan milik bersama, maka semua harus bertanggung jawab. Kalau sekarang yang ada adalah Kawu Logus, Gusti, Raja dan Hamba. Itu nggak bisa dalam sistem bersama kayak begini. Karena Raja punya kekuasaan absolut untuk minta kepada Hamba. Nah, yang mampu membuat sistem agar bersama bertanggung jawab secara bersama, hanya Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mengatakan, Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Maka, ulama-ulama dari dulu bahkan para wali sudah menyiapkan itu semua, menghilangkan kata Raja dan Hamba dengan kalimat ro'iyah, yang di sini diadaptasi dengan kalimat rakyat. Satu-satunya bangsa di dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah ke dalam bahasa negaranya, hanya Indonesia. Indonesia. Satu-satunya di dunia yang bisa mengambil ro'iyah menjadi kalimat rakyat, hanya Indonesia. Maka, kerakyatan adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang dipimpin oleh hikmah, diajarkan Quran. Apa? Hikmah. Dalam hikmah, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, semua harus dimusyawaratkan. Ini pelajaran Al-Quran wa Syawir Humfil, Amri Musyawaruh bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Kalimantan, bukan bahasa, ini bahasa dari Al-Quran, Al-Quran, bahasa Arab. Dalam perwakilan, Al-Wakil juga bukan bahasa sini, Wakil itu bahasa sana. Kalau orang melihat Pancasila, yang sudah jelas-jelas ro'iyah dan diadaptasi rakyat, tetap tidak melihat bahwa Pancasila ada unsur Islam, mungkin orang ini sedang buta hatinya. Mungkin tidak buta matanya, tapi buta hatinya. Mungkin wajini sekurang dua. Kelakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu bahasa apa? Kok kamu katakan itu bukan bahasa Islam? Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-Nesia. Itu bahasa apa? Nah, itu loh. Maka Qiyasim sudah hapus tujuh kata dalam biagam Jakarta, maka kemudian Qiyabagus Zadikusumo mendapat pesan itu, dari Muhammadiyah langsung mensepakati. Ya sudah, saya anderek, sami, nawatok, napadak Qiyasim. Semenjak itulah kemudian Pancasila yang disepakati Qiyasim, ditetapkan oleh rapat terakhir anggota BPUPKI, yang menjadi landasan idil, landasan negara Republik Indonesia. Nesia.